Halo dulur teman sekalian, Fitri sekarang sedang berada di daerah Balongbendo, Sidoarjo dan Fitri sekarang sudah berada di kandang bebek yang miliknya Pak Sucahyono Selamat pagi Pak, selamat pagi ya ini dan Bapak? Pak Misno Pak Misno, ya jadi hari ini Fitri mau mengikuti aktivitas Pak Sucahyono ini dalam merawat kandang bebeknya karena Pak Sucahyono ini juga menerapkan GDM Ternak ya Pak ya jadi nanti kita juga akan lihat bagaimana sih Pak Sucahyono ini kalau kasih makan nanti juga akan lihat juga perkembangan dari bebeknya nah Fitri juga ditemani sama Pak Tri, seperti biasa ada RNG di sini yang nanti juga siap menjelaskan teknis ya Pak ya, teknis tentang perawatan bebek pertama sih saya kasih GDM-nya dulu di air minum soalnya biar tarut dulu jadi untuk takarannya 5 liter sampai 7 liter saya kasih tutup 2 botol 2 literan 2 tutup botol yang ukuran 2 liter ini dulur untuk 1 ember ini 5 liter ya Pak Yono ya oke kemudian diaduk aja dan karena ini organik jadi nggak usah takut lagi, nggak ada pengamannya langsung bisa dicampur, terus saya tambahkan bahwa GDM ini bisa diaplikasikan melalui air minum maupun pakan nah, hasilannya kalau melalui air minum itu dosis yang kita anjurkan adalah 0,3 ml GDM per ekor nah, tadi udah jelaskan Pak Yono untuk 5, setelah 5 sampai 7 liter air ini campur dengan 2 tutup atau sekitar 20 ml GDM-nya berhubung ini saya, bebek saya jumlahnya lebih dari 200, mas saya asing jadi 10 bedek 2 sentral oh oke, jadi 1 jenis ya Pak Yono ya Pak Yono ya jadi ini karena jumlah bebeknya lebih dari 200 ya, jadi ini langsung dijadikan 1 aja jadi ini ukurannya 10 ya, 10 takarannya ini ya, untuk 2 konsentrat biasanya saya kasih, saya kasih itu ya, jagung sama kacang hijau berhubung kacang hijau-nya sama jagungnya habis biasanya sama nasi aking atau nasi yang nggak termakan sebenarnya yang dibutuhkan untuk penjemuhan adalah memang protein ya, protein tinggi tapi kalau murni konsentrat, ini kan harganya terlalu tinggi ini bisa kita siasati dengan berbagai bahan yang bisa kita dapat setempat misalkan nasi aking, ini kan memanfaatkan barang-barang yang kata-kata tanda ketip sudah terbuang ya, ini bisa dimanfaatkan nah ini juga bisa, ataupun bisa dari sisa-sisa hasil pertanian misalkan jagung tadi atau kacang hijau kalau jangan lupa bahwa juga batang kacang hijau yang kering, itu bagus juga untuk pengumuman setelah habis bedok sama sentrat, saya kasih air jamaah campur DDM tadi ini air yang tadi dulur ya, langsung bisa dicampur di wadah pakannya ini Fitri sekarang mau ngikutin Pak Yono juga untuk mempersiapkan pakan bebek pedagingnya untuk malam hari nah seperti apa, apa perbedaannya mungkin dari ukurannya ya kan, atau mungkin dari komposisinya nah kalau ingin tahu, yuk ikuti Fitri aja nah sekarang ini kita lagi lihat Pak Yono untuk mempersiapkan makan malam gitu ya makan malamnya bebeknya, oke ini ukuran airnya kayaknya lebih dikit ya pak ya iya, soalnya ini buat malam jadi saya kasih 2 tutup botol untuk menyerap oh oke, nanti airnya ini berapa pak, berapa liter ini? sama 5 liter oh 5 liter juga, ini untuk 5 liter dan 2 lagi ya pak ya 2 tutup botol, pemasan 2 liter ini sudah siap makannya ditutup ya dulur ya untuk hasil yang lebih maksimal ya, didiamkan 3 jam atau lebih dari 3 jam juga tidak apa-apa dulur ya jadi tidak usah takut ada jamur atau apa gitu karena nanti akan dinetralisir dengan bakteri-bakteri yang ada di suplemen organiser GDL nah, perlu sekalian ya jadi untuk bebek yang umur baru menetas sampai kira-kira 5 sampai 1 minggu ya itu biasanya akan dibelihara di kandang pok semacam ini karena memang kebutuhan dia hanya untuk makan, minum, tidur jadi tidak perlu yang luas karena memang sistem penjalanannya masih belum sempurna ya tapi nanti setelah umur 5 sampai 1 minggu ke atas ya ini baru dipindahkan ke kandang postal semacam tadi nah tentunya dengan kandang pok semacam ini ini karena pertama bulu-bulunya belum begitu sempurna tidak perlu suhu yang lebih hangat ya makanya dengan kandang yang relatif lebih sempit ditambah lagi nanti ada lampu ini suhu di kandang pok ini bisa optimal telur bisa diperhatikan bahwa untuk bebek yang sudah cukup besar ini posisinya adalah menyebar merata di kandang ini menandakan bahwa suhu kandang ini optimal tidak terlalu panas tidak terlalu dingin karena biasanya kalau dingin dia akan ngumpul seperti halnya di yang bebek yang masih kecil ini ya kita pelatikan bahwa dia akan bergerombol ini menandakan bahwa karena pertumbuhan bulunya belum maksimal belum menutup sempurna di tubuh bebek ya dia akan mencari kehangatan dengan bergerombol nah ini tipsnya yang bisa kita lakukan adalah dengan pemberian lampu terutama di malam hari biasanya suhunya akan relatif lebih dingin ya makanya diberi lampu kalau memang sudah ada lampu ini perlu disurunkan ya biar suhu dalam kandang ini utamanya yang dekat sekali dengan bebek ini bisa lebih anas sehingga dia bisa menyebar seperti halnya bebek bebek yang cukup besar semacam ini kita akan bahwa memang bebek yang usia baru netas sampai sekitar 5 hari itu akan dipelihara di kandang boh nah di atas 5 hari itu kandang seperti ini itu adalah istilahnya kandang postal ya karena seperti dijelaskan Pak Yono tadi memang supaya lebih terluasa bergerak karena dengan pergerakan ini tentunya juga akan meningkatkan metabolisme dari bebek agar cepat besar disitu ya dan juga yang perlu ketahui bahwa untuk kandang postal yang baik adalah semacam ini jadi diberi lapisan yang kering yang mudah menyerap kotoran walaupun dengan menggunakan GDM ini kotorannya lebih kering ya tetapi karena ini musim hujan ada kalanya bebek juga akan mudah terserang mohon maaf tanda kutip mencret ya nah ini kalau dengan adanya liter atau lapisan yang kering dari sekam ini lebih mudah terserap selain itu di lapisan atau lantai dari kandang postal ini juga ditaburi kapur untuk apa Pak Triyuti? nah kapur ini selain untuk mensuci hamakan dalam artian siapa tahu ada penyakit-penyakit yang ditana ini bisa disuci hamakan yang kedua akan lebih mempercepat proses pengeringan ya dari kotoran yang ketiga nanti akan bisa membunuh telur-telur dari lalat seperti kita ketahui disini hampir tidak ada ya lalat ya betul, betul ya kalau toh ada itu hanya prosesnya sangat sedikit sekali tapi kalau lantai kandangnya lembab ya terus tidak ada kapurnya itu kesukaan ya Pak Triya malahan dapat dipastikan lalatnya banyak terus kalau kita congkel gini biasanya akan ada kayak belabung nah gimana sudah nonton semua videonya terbuktikan dari bebek pedagingnya Pak Sucahyono kita bisa lihat bahasanya Pak Sucahyono ini untung besar sekali bahkan sampai 2,5 juta per 100 ekor bebek pedagingnya nah disini bagi dulur-dulur sekalian dan ingin memulai beternak bebek pedaging jangan khawatir karena dengan penggunaan produk-produk GDM Organic bebek pedagingnya pasti dijamin sukses dan jauh dari kata rugi nah mantap gak tuh dulur? jangan lupa untuk selalu subscribe youtube GDM Organic dan juga follow fanpage GDM Organic agar dulur sekalian mendapatkan update GDM info setiap hari Sabtu Fitri pamit kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya Salam Go Organic Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih